Pinet Word dan Digital Rupiah adalah dua konsep yang cukup berbeda dalam dunia mata uang digital ya guys ya Tetapi ada beberapa hubungan dan potensi interaksi di antara keduanya Pembahasan kali ini kita masih seputaran Pinet Word ya guys ya Kalau kita membuka beranda Pinet Word Pinet Word memiliki gambaran baru ya guys ya Yaitu ikut serta dalam festival seni bulan Agustus Infografis tentang P untuk mengedukasi pionir atau anggota baru tentang P secara keseluruhan Produk P tertentu Peta jalan, cara-cara item, daftar perisa mainet atau apapun yang menurut anda berguna Bagi orang-orang untuk mempelajari tentang P Yang akan mendukung kemajuan kolektif kita menuju open network Untuk berpartisipasi, posting infografis asli anda di saluran P-imprografik di verset forum atau bagikan Melalui tombol bagikan preset Postingan yang anda kagumi di media sosial lainnya Kiriman yang luar biasa dapat ditampilkan di media sosial Pai dan perpon lainnya Kali ini saya akan menjabarkan Perbedaan antara open network dan open mainet ya guys ya Kedua istilah ini sering digunakan dalam konteks teknologi black coin dan cryptocurrency Oke, channel up akan menjelaskan ya guys ya Yang pertama itu, open network itu adalah Yang mengacu pada suatu jaringan block coin yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja Di dalam open network, setiap orang dapat bergabung Memperlididasi transaksi dan berpartisipasi dalam aktivitas jaringan tanpa memerlukan izin khusus Berikutnya, yaitu jaringan open network ini bersifat desentralisasi ya guys ya Artinya, desentralisasi ini tidak ada satu entitas yang mengontrol seluruh jaringan Contoh dari open network adalah bitcoin dan etrum Dan yang dimasuk dengan open mainet adalah Suatu fase Di mana block coin atau cryptocurrency telah selesai tahap pengujian Dan siap untuk digunakan oleh publik secara penuh Dan juga merupakan jaringan utama yang berfungsi sebagai tulang punggung operasi block coin tersebut guys Saat adanya proyek block coin diluncurkan ke open mainet Itu berarti bahwa semua transaksi kontrak pintar Dan aktivitas jaringan akan berlangsung di jaringan publik utama Bukan di jaringan uji coba atau testnet Ya guys Dan dalam konteks pin network Open mainet akan memungkinkan pengguna untuk mentransfer pi Bertransaksi dan menggunakan aplikasi terdesentralisasi Atau yang disingkat DAPPS Di jaringan utama yang terbuka untuk umum Dengan kata lain Ketika suatu proyek block coin mencapai tahap open mainet Itu menandakan bahwa teknologi tersebut telah stabil Dan siap digunakan oleh semua pengguna di jaringan publik S Sebagai central bank digital currency Atau yang disingkat CBDC Digital rupiah di Indonesia Juga dikenal bertujuan untuk beberapa hal Yang pertama itu untuk modernisasi sistem pembayaran Memperbarui dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional Dengan menggunakan teknologi digital Digital rupiah diharapkan selalu dapat mempercepat proses transaksi Dan mengurangi biaya operasional Yang kedua inklusi keuangan Digital rupiah ini meningkatkan akses ke layanan keuangan Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank Atau layanan keuangan tradisional Sehingga mendukung inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia Yang ketiga adanya harusnya keamanan dan transparansi Meningkatkan keamanan transparansi dalam transaksi keuangan Digital rupiah akan memungkinkan otoritas untuk lebih mudah memantau Mengendalikan aliran uang Mengurangi risiko pencucian uang Dan pendanaan terorisme Terorisme maksudnya gitu ya Stabilitas moneter Yang keempat itu membantu Dimana bank Indonesia dalam mengelola kebijakan moneter Dan menjaga stabilitas ekonomi Digital rupiah juga dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap jumlah uang yang beredar Yang kelima efisiensi transaksi internasional Mempermudah dan mempercepat transaksi Lintas batas dengan menggunakan mata uang digital Yang dapat diakses secara global guys Yang terakhir adanya inovasi dan pertumbuhan ekonomi ya guys ya Dengan adanya dorongan inovasi dalam sektor keuangan Dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia Dengan memberikan inspa struktur Yang lebih baik untuk pembayaran dan transaksi digital ya guys ya Dengan adanya digital rupiah Bank Indonesia berharap dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien Inklusif dan aman Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan Jadi finite word dan digital rupiah adalah suatu konsep yang berbeda ya guys ya Jadi inilah beberapa video Tahapan uji coba dalam digital rupiah yang ada di Indonesia ya guys Bank Indonesia telah meluncurkan buku putih pengembangan uang digital yang disebut proyek Garuda Nantinya rupiah digital ini bisa jadi alat untuk bertransaksi seperti uang rupiah kertas Setelah buku putih diluncurkan tahapan selanjutnya adalah konsultatif paper dilakukan di semester 1 tahun depan Jika sudah baru masuk ke pinjauan Jika nanti rupiah digital muncul uang kertas rupiah masih tetap berlaku Uang kertas masih tetap berlaku ya guys ya Bagi alat pembayaran yang sah Ya satu itu bisa digunakan untuk membayar medium of aging Alat pembayaran semuanya bisa Untuk beli sepatu Yeso gitu ya Tapi dengan digital Untuk beli rumah juga bisa Mobil juga bisa Dengan transaksi digital Untuk membeli barang yang di Metaverse juga bisa Itu bedanya kalau yang ini gak bisa untuk beli Metaverse Iya kan Karena Metaverse di dunia digital Itulah beberapa video singkat ya guys ya Jadi jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar Selanjut Sub indo by broth3rmax